Halo Trailblazer, bertemu lagi di channel Happy Life. Di video kali ini, gue bakal ngasih guide. Buat kalian yang mau menyelesaikan Simulatin Universe Swamp Disaster difficulty 5, pake Party atau pake Path Remembrance. Nah, jadi kita untuk Path Remembrance ini memang damage tergedenya itu berasal dari Path-nya sendiri. Nah, biar kalian gak pusing ya. Nah, gue kasih tau rekomendasi partinya dulu. Nah, ini untuk rekomendasi party yang gue pake. Si Dan Heng Il buat ngebunuh si ini. Udah pasti jadi DPS, terus supportnya bantu nge-break. Terus ngurangin defense, pake si Pela. Marsepen buat ngasih shield, guys. Terus dia bisa nge-bekuin juga. Bantu nge-break juga. Loca buat nge-break. Nah, ini shield loca ini bisa diganti gak bang sama yang lain? Agak berat, guys. Paling kalian nunggu si Link. Nah, ini guys. Untuk rekomendasi partinya. Tapi kalau kalian mau coba pake Natasya, boleh. Tapi agak berat. Nanti kalau lawan si Gepard, kalian bisa ke one shot, guys. Bahaya, guys. Nah, ini untuk rekomendasi partinya. Nah, gue bakal spill masalah build-nya, guys. Build relic dan lain-lainnya. Nah, untuk si Dan Heng-nya sendiri, gue udah maksimal semua. Udah maksimal pake senyata F2P. Trash-nya juga udah 10, 10, 6. Nah, kalian trash-nya kalau gak mampu ke 10 mahal. Kalian di 8, 8, 6, 6 juga udah cukup, guys. Nah, ini jangan lupa di-unlock semua. Untuk relic-nya, nah ini pake ini. Kalau misalkan mati mulu. Nah, ini kalian ganti semua ke defense, guys. Kalau mati mulu. Nanti gak ada damage dong si Dan Heng-nya, bang. Gak apa-apa. Damage berasal dari pet, guys, nanti. Nah, gitu, guys. Untuk masalah relic, ya. Ini gue relic damage biasa. Ini gue kadang pake SPD, kadang pake speed. Tapi kalau misalkan speed-nya kurang, mending pake speed aja, guys. Soalnya itu penting banget. Jangan sampai telat. Nge-brick, guys. Nah, gue kalau misalkan kalian punya attack juga gak apa-apa. Yang penting di atas speed-nya di atas 134 kalau bisa. Kalau gak 130 kalau mau enak. Nanti di buff speed lagi dari blessing. Udah mantep. Nah, untuk idol on. 0 gue. Nah, untuk pelanya sendiri, lycon. Gak udah max. Stress-nya max. Nah, 70 juga gak jadi masalah ini, guys. Terus stress juga di 8 cukup lah. Paling ininya aja yang gedein kalian. Terus naikin yang effect. Threat-nya, guys. Ini naik-naikin juga. Jangan lupa di unlock ini, guys. Pela. Terus untuk relic. Nah, ini relic-nya gue kayak gini. Pokoknya full defense. Ini 1800. Sepertinya ini masih kurang, guys. Kalian kalau gak kuat ini mati mulu. Pelanya ganti defense semua, guys. Asli. Kalian mending defense. Defense perbanyak defense. Dan SPD udah. Damage dari path-nya nanti. Terus jangan lupa. Ini energy. Ini SPD. Nah, paling ini gue ganti sama defense. Ini gue juga ada defense. Pokoknya defense-defensi itu sangat worth it, guys. Nah, untuk sih ini gue gak dibuild full shield, guys. Gue biar dia bisa nge-break. Plus bisa ngasih. Apa namanya tuh? Biar cepet beku, guys. Dari ultimate-nya mark 7. Makanya gue disini epek hit rate. SPD kalau bisa usahain cari defense-defensi, guys. Biasa. Defense disini energy. Nah, ini shield-nya gak terlalu tabel sih mark 7. Jadi gue harus bisa nge-break win terus. Nah, nanti kita bakal ngadu hoki di blessing-nya, guys. Untuk shield oca sama juga, guys. Udah maksimal juga. Terus ini jangan lupa energy. Dan ininya defense juga, guys. Kalau gak kuat ini bisa diganti defense juga. Kalau ke one shot. Nah, terus idol-nya 0. Nah, itu untuk shield-nya dari si poca, guys. Nah, kalian itu jangan bawa 4 karakter doang, guys. Kalian itu harus bawa karakter DPS cadangan. Seperti selek. Entah si blade. Entah siapapun. Entah harmony kayak bronya. Buat harmony cadangan. Entah si tingyun, guys. Kalau itu harus punya DPS cadangan sama support cadangan. Soalnya weakness musuh di permukaan 2 nanti. Itu tuh beda-beda, guys. Gacha, guys. Nah, gitu, guys. Untuk masalah field-nya, guys. Nah, disini gue bakal masuk ke zona, guys. Nah, sebelum kita mempelajari zona yang ada di pet remembrance, ya, guys. Nah, kalian itu harus tahu yang namanya pet resonant. Nah, cara ngeaktifin. Ini gimana, abang, ini pet resonant. Nah, pet resonant ini bisa diaktifin kalau kalian mempunyai misal, nih. Ada keterangannya. Kalau kalian punya 3 blessing remembrance dan 3 blessing hand. Nah, bakal muncul aktif resonant yang ini. Paling bawah. Yang hand. Saat status poden diakibatkan pet resonant, nah, bakal ada efeknya, guys. Terus, kalau kalian ada 3 blessing remembrance dan 3 blessing destruction. Bakal munculin resonant interplay yang bawah ini. Nah, ada efeknya, tuh. Murangnya 15% resumus. Terus, kalau kalian punya ada, nih, 6, 10, sama 14. Nah, kalian itu bakal bisa semua dapet resonant formation. Nah, ini kalian wajib ambil, ya, guys, ya. Kalau bisa, ambil semua. Ini pet resonant formation wajib diambil. Soalnya demeng dari remembrance berasal dari pet-nya, guys. Terus, kalau misalnya musuhnya beku, buh. Demengnya mantap, guys. Nah, itu, guys, untuk masalah pet resonant. Nah, disini juga kalian harus wajib tahu masalah efek dadu, guys. Nah, efek dadu yang pertama. Yang kuning ini bisa segera menyalin semua zona yang memiliki efek recollection. Nah, misalkan zonanya itu ada efek recollection, yaitu efek S, ya, guys, ya. Nah, yang bisa nambahin 25% efek hitret. Jadi, kalian semakin banyak menginjak zona recollection, makin tinggi juga efek hitret yang kalian dapatkan. Satu zona 25%, dua zona berarti 50%, guys. Jadi, kalau kalian, kalau bisa, banyak nginjek zona-zona yang ber... Ber... Apa namanya? Recollection yang ada efek hitretnya, guys. Terus, ini juga bisa meng-copy zona, guys, ya. Jadi, kalau misalkan zonanya sama recollection, misalkan zona suam, bakal bisa di-copy jadi zona suam, guys. Terus, misalkan zona trotter, bisa di-copy jadi zona trotter, guys. Nah, ini kelebihan dari si dadunya, zonanya si remembrance, guys. Terus, disini ada efek-efek lain, nah, kalian bisa baca, ya. Nah, kita bakal masuk ke guide-nya. Gue bakal masuk, ya. Nah, untuk partinya sendiri, kalian bisa pakai beberapa... Beberapa karakter. Tapi, untuk sisanya, kalian harus punya karakter cadangan, ya. Nah, disini... Nah, disini gue bakal terangin dulu. Ini penting, guys, ya. Nah, gue bakal ambil memproyek satu benda langka aja. Nah, ini, guys. Ini benda langka bagus. Harga item di zona transaksi akan berubah menjadi 70%. Nah, gue bakal ambil yang ini, guys. Mantap, nih. Nah, untuk awal-awal, guys. Ini bakal lawan musuh kerocok. Nah, jadi, kalian jangan lupa ini. Nah, ini benda-benda ini wajib diambil, guys. Asli. Karena ada benda-benda tong sampah yang gitu, teknik, guys. Wajib diambil, pokoknya itu. Jangan sampai terlewat, ya. Wajib diambil, guys. Asli. Gue hajar dulu ini musuhnya. Video ini bakal panjang, ya, guys. Soalnya gue bakal jelasin secara detail. Biar kalian itu kagak salah langka, guys. Soalnya kalian kalau udah salah langka. Wah, bisa repot, guys. Ya, asli. Kalau salah langka, salah milibab. Udah pasti bungkat, guys. Percaya. Soalnya difficulty 5 berat. Nah, kalian ini kan bakal dikasih blessing, nih. Nah, kalian lihat, guys. Di sini, kalian tuh butuh awal-awal tuh blessing apa. Untuk ngakipin interplay-nya. Nah, ini kan kita butuh 3 blessing hand. 3 blessing destruction. Dan 3 blessing remembrance selebih dahulu. Nah, kalian ada yang hand, ambil. Jangan dulu ngocok biar hemat fragment coin, guys. Kalau hoki, kalian bisa langsung dapet bintang 2. Kalau hoki, ya. Soalnya di awal-awal ini penting banget kalian jangan sebarangan ngocok fragment, guys. Hemat-hemat dulu fragment kosmik. Soalnya ini kalau misalnya di awal udah hoki, tadi kita udah dapet benda langka hoki, tuh. 70% iskon. Kalau kita beli nanti blessing atau upgrade di toko transaksi. Nah, itu udah untung banget, guys. Dari awal udah kita udah lumayan banget. Nah, tapi kalau kita pakai party yang ice ini, kalian di boss pertama, nanti gue bakal jelasin, itu wajib banget dapet yang weakness ice, guys. Kalau gak dapet, kalian itu wajib ngulang, guys. Asli. Soalnya kalau kalian gak dapet weakness ice, kalian gak akan bisa nge-break. Nah, disini kalian bakal dapet blessing bintang 2, nih. Nah, ada remembrance, destruct. Ini butuh dua-duanya. Gua ambil yang remembrance-nya dulu. Ini destruct. Apakah jika presentasi HP karakter lebih dana dari 35? Lantar dulu, guys. Gua bakal ngambil yang remembrance ini kurang bagus. Tuh, sini hajar. Satu lagi. Kocok. Nah, kalau kalian jago itu bisa langsung tiga-tiga-tiganya, guys. Pancing. Tiga-tiganya aman, tuh. Siajar. Set. Red. Aman. Siajar, boss. Lanjut. Oh. Balsama. Siajir. Duh. Kocok. Nah, ini beres, ya, guys. Tiga musuh pertama. Blessing-nya ampas-ampas, guys. Asli. Gua ini terpaksa ngocok, ya, guys. Soalnya jelek banget, asli. Nah, ada remembrance. Selain satu. Nah, gua butuh, nih. Kalau kalian mau lihat blessing, klik ini. Nah, kalian punya remembrance dua dan han satu biji. Nah, kalian butuh tiga lagi. Ini dua lagi. Dan destruct. Tiga lagi. Buat ngeaktifin resonant interplay-nya. Nah, kalian masuk ke sini, guys. Nah, ini kita dapet dadu apa? Nah, kita dapet dadu yang ini. Dadu yang ini itu remembrance, darkness, and greed. Jadi, satu jonah dan salin jonah tersebut. Posisi terdiri dan jonah tersebut. Serta tambahkan efek relocation pada slain jonah. Nah, gua bakal ngocok dadu, guys. Ngocok dadu. Nah, gua dapet yang ini. Gua bisa meng-copy, guys. Kalau kita ke jonah. Nah, di-copy, guys. Nah, kalau kita masuk ke jonah yang ini, guys. Kita itu bakal dapet penambahan nih. Rail relocation. Penambahan efek hit rate, guys. 25% gua masuk ke space. Nah, gua langkah satu. Nah, ini ada 15. 14, 15 langkah, guys. Gua udah langkah ke jonah yang ini. Nah, kalau kalian lebih dari 15. Nanti gua kasih tau. Si musuhnya itu bisa makin tebal. Terus. Bisa makin. Damagenya itu dikurangin. Damagenya kitanya, guys. Gua bakal makin tebal. Nanti gua jelasin lah. Udah gelut sama yang robot ini. Lalu, Mar 7. Bizar. Keluar lagi, co. Aman tuh. Musuhnya kalau yang kerocok-kerocok gini auto-beku, guys. Asli, guys. Set. Boom. Oke, berhasil, guys. Destruct. Satu. Lumayan lah. Dapet 2 biji. Nah, ini ada yang bintang 2. Setelah karakter mengalahkan musuh, memulihkan HP. Boleh lah. Boleh lah. Gua bakal ambil Han, guys. Nah, zona-nya yang ini kita konfirmasi aja dulu, guys. Nah, soalnya ini masih zona yang ice. Nah. Kita bakal pindah ke zona yang ini, guys. Konfirmasi. Nah. Lihat. Tadi gua udah masuk zona ini. Terus ininya udah 14. Nah, kalau kita kesini bakal jadi 13, guys. Nah, kalau misalkan kalian lebih dari ini udah abis, nih. Mundurnya. Hitung mundur jadi 0. Terus kalian tuh bakal minus nanti. Minus 1 sampai 5. Nah, kalian tuh jangan sampai ke minus 6 atau 10, guys. Ini musuh udah sakit banget. Udah pasti kalau kalian gak jadi babnya rungkat, udah pasti one shot. Kalian hitungan mundur ini jangan sampai ke minus 6 atau lebih. Nih, lihat. Setiap. Gempeng yang diakibatkan akan plus 10% musuh. Plus, damage yang diterima juga minus 4%. Plus, 5% speed, guys. Ini bahaya. Jangan sampai ke 6, 10. Kalian itu 1 sampai 5 aja, guys. Biar kita lalu try hard. Nah. Kita bakal... Kita dapet 25% efek hit rate. Nah, gua bakal maju lagi kesini. Nah, kalau kita misalkan menang di zona ini, kita juga bakal dapet lagi 25% efek hit rate, guys. Nah, gua bakal kasih guard ini sampai zona boss yang pertama, guys. Boss pertama itu kalian harus gaca, guys. Nah, gak enaknya pake remembrance itu. Teamnya kan ice semua tuh. Nah, kalian itu harus ngegaca, guys. Weaknessnya harus dapet yang ice. Iya, yang bikin repot. Jadi, kalau di awal-awal, kalau kata gua jangan ambil yang ini, guys. Jangan ambil... Karakter yang semuanya ice. Jadi, kalian ini bisa diganti bro-nya. Entah diganti tingyun. Entah diganti yukong. Pokoknya, kalau bisa buat 2 dps juga boleh. Nah, gua disini bakal masuk ke zona ini, guys. Nah, disini udah 13. Seperti gua bakal lagi ntar. Nah, ini ada zona hadiah, petualangan. Nah, petualangan ini biasa lah. Anjir, ini hadiahnya lumayan juga, guys. Asli. Gua masuk dulu, tergoda. Soalnya, ini gak usah gelut. Kalian itu menyelesaikan sebuah minigame. Nah, ini minigame. Nah, ini pengunduhan, guys. Nah, kalian gunanya masuk ke zona petualangan itu buat ngunduh ini, guys. Ini wajib. Bawa, guys. Kalian misalkan bawa sele. Takutnya nanti musuhnya itu weakness-nya cuma kuantum doang. Kalau kalian bawa SW mah kalian aman, guys. Kalau kalian tinggal bawa SW aman. Nah, gua disini bawa masukin sele untuk dps. Kalau misalkan gak bisa di weakness sama imaginary. Nah, ini gunanya untuk unduh karakter, guys. Jadi, kalian tuh disini bisa ganti karakter, nih, disini, guys. Nah, fitur unduh itu kalian wajib gunain. Nah, gitu, guys, ya. Nah, untuk masalah si trotor ini, kalau bisa kalian semua ambil, sih. Ini enaknya sama si Danang. Kalian tinggal turun. Bang, sih, Danang, nih. Ajar, 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 buah. Aduh, moy. Babi, babi. Wah, gak dapet cuma 2000 poin, guys. Cat-cat. Nah, kalau bisa kalian itu dapet semuanya, guys. Nah. Bab wajib, nih. Gua udah dapet nih, Liti. Ini bab wajib diambil, guys. Gua udah dapet. Satu. Efisien. Nah, aman, guys, ya. Kita lanjut lagi ke zona selanjutnya. Nah, udah ini gua masuk zona yang S lagi, guys. Gua masuk zona yang S. Nah, disitu gak ada zona transaksi. Soalnya gua kalau nginjek zona S, udah pasti jadi zona copy, guys. Gak enaknya tuh gitu. Kalau misalkan kita dapet dadu yang nge-copy. Nah, kita mau ke zona transaksi. Eh, malah jadi zona pertempuran, guys. Hati-hati kalau kalian butuh transaksi. Kalian ganti dadunya. Dia gak bisa nge-copy. Caman, guys. Siar, boy. Ajar, 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 ajar. Oke, yeee. Oke, guys. Gitu, guys. Nah, disini gua ambil Han biar aktif. Press tonen-nya. Aktif juga ini. Kayaknya remembrance-nya masih kurang, guys. Kurang satu lagi Han udah... Ini destruct-nya yang belum. Gua masuk, guys. Disini. Run terus. Nah, disini gua bakal masuk kesini, guys. Nah, ini satu lagi nanti. Udah ini zona boss, guys. Ambil. Gak ada benda langka. Nah, ini weakness-nya nih. Kayaknya ini gak ada weakness. Imaginari. Nah, kalian bisa ganti dulu sebelum ajar si musuhkan. Kalian ganti sama si sele, guys. Nah, itu gunanya pemain cadangan. Kalau kalian mengunduh karakter, guys. Jadi, kalian itu jangan pakai karakter itu mulu. Nah, gunain fitur pengunduhan karakter. Kalau kalian punya DPS lain. Masukin. Atau punya support-support lain. Kalian juga boleh masukin ke pengunduhan karakter tadi, guys. Jadi, begitu, guys. Untuk strateginya, guys. Nah, kita hajar dulu ini nih. Oke. Cuman. Red. Push. Nah, udah aman, guys. Sepertinya gue bakal langsung masuk. Nah, ini remembrance gue dapet. Nah, ini kita bakal dapet kartu, guys. Red Resonance Remembrance. Nah, kita ambil. Nah, kita bakal dapet satu nih. Interplay dari apa nih? Interplay The Mist. Nah, ini kayaknya yang dari Han. Sama yang Han. Nah, gue udah punya nih. Interplay. Tiga Blessing Remembrance. Terus. Sama Han. Nah, interplay-nya tadi aktif. Nah, interplay yang ini. Nah, yang ini. Yang sama Han udah aktif ya. Jadi, kita punya efek. Saat status progen diakibatkan personenya dihapus. Atau ditahan oleh target musuh. Ada 150% ruang dasar. Mengurangi 11% speed target tersebut. Selama 2 kitan, guys. Jadi, lumayan banget. Bisa ngurangin speed. Terus, ke perangkat interrelasi lagi. Dadu. Nah, di sini, guys. Nah, di sini gue mau masuk ke sini atau ke sini, guys. Terserah. Tapi, gue bakal masuk lagi ke sepertinya. Kona yang... Aduh, ya. Atau yang ini. Sepertinya gue tertarik sama yang ini. Tapi, efek hit rate baru 100, guys. Gue butuh efek hit rate yang gede. Jadi, gue masuk efek hit rate. Gue gak mengambil hadiah. Soalnya, gue butuh efek hit rate segede mungkin, guys. Asli. Gue masuk zona pertempuran. Setelah tempuran. Biar. Biar dulu jebret. Nah, mantep, guys. Jadi, jebret, guys. Beku, guys. Pasti kerocok-kerocok di awal-awal beku, ini, remen. Cok. Kalian tinggal pre-hit aja, guys. Udah, masuk. Buz. Guys. Gimana sih aman disini? Terus, kalian ambil yang Han tadi udah ada. Gue kocok. Embrance. Persepation. Persepation shield. Saat geliran berakhir, karakter memiliki dan memiliki shield. Damage Progen, gue ambil remembrance dulu, guys. Good. Nah, disini gue udah masuk zona boss permukaan pertama, guys. Nah. Di boss permukaan pertama ini. Nah, kalian itu. Nah, ini gue udah 125. Pake hit rate. Kalau bisa, kalian sampai 200. Nah. Gue dapet yang ice. Gue dapet yang ice, ya. Hoki ini, guys. Hoki. Kalau kalian ke hoki ini bisa fire, bisa physical, bisa win. Nah, kalau kalian hoki udah aman, guys. Lanjut, gue udah punya buff nih. Disini kalian ngambil keputusan, guys. Mau lanjut atau tidak. Nah, disini gue udah punya buff paling penting yaitu weakness break efficient. Tapi gue belum punya buff yang ini, guys. Buff yang bisa immortal. Belum ada. Dari destruction. Terus gue juga belum ada buff yang dari Han. Yang bisa kalau ngebunuh-bunuh energi nambah. Nah, belum ada gue. Nah, jadi gue harus cari buff yang itu. Buff remembrance yang effect hit rate nambah. Terus race musuh dari nihility gue juga belum dapet. Nah, itu gue harus cari. Tapi gue ini udah lumayan dari awal buff-nya. Terus dapet ice weakness. Nah, kita bakal lawan si ini, guys. Ini gak ada weakness apapun. Berat, berat, berat. Makanya gunanya pemain cadangan tadi. Yang gue masukin tadi. Nah, ini. Buat ini sebenernya. Nah, ini weakness gak ada. Kecuali kalian punya SW. Kalau punya SW ya aman. Tapi kalau lu gak ada SW, guys. Masukin pemain cadangan tadi. Masukin pemain cadangan. Nah, disini gue pake si dan hang ill. Kayaknya masih aman. Jadi kita bakal ajar aja langsung. Gak auto-in. Nah, disini kalau kalian dapet weakness ice, guys. Nah, ini kan berhasil nih lawan boss. Dapet weakness ice. Nah, nanti si boss. Si... Si boss yang itu apa namanya? Si kumbang. Bossnya. Nanti tuh dia bakal punya weakness ice, guys. Kalau kalian berhasil lawan magie-mage bangsat ini ya. Kalau kalian gak berhasil, ya. Udah, kalian bakar rungkat, guys. Kalian tinggal hajar nih, boss. Blok dag, boss. Keren. Belum kerasa ya, guys. Soalnya masih baru awal-awal. Nah, ini gak ada weakness-nya. Udah musuhnya gak auto-beku. Kayak aja kalian. Tinggal normal attack. Normal attack. Kita beku. Enak banget. Oke. Bahaya, guys. Bahaya, bro. Berbahaya, bro. Oke. Kita kasih mark 7. Biar mark 7. Wah, bahaya. Kita udah ngumpulin stack, guys. Oke, masih aman, guys. Boom. Langsung multi ya. Mars 7, guys ya. Set. Nih. Gak beku, guys. Kita udah 100 lebih. Jaga beku, boss. Nah, beku, guys ya. Musuk roco, beku. Aman, jaya. Kurangin defense sama Pela. Aman, guys. Enaknya pake remember. Gini, nih. Diam. Kipun ini agak berat, ya, guys. Harus dicekil. Nah, gue bakal skip pertanungannya, guys. Soalnya bakal lama, ini, ya. Gue skip dulu. Nah, gue ini udah mau beres, guys. Musuhnya udah mau mati. Nah, udah ini kita bakal dapet blessing, guys. Wah, hampir aja, cok. Meninggoy, cok. Nah, ini udah mau berhasil, guys, ya. Ntar, Mars 7, cuy. Hampir meninggoy, guys. Asli di pikulti 5, sakit banget musuh gila. Agak ngotak, cuy. Nah, ini kita udah beres, guys. Lawan si boss di permukaan pertama. Nah, kita bakal dapet blessing bintang 3, biasanya. Nah, gue dapet remembrance. Nah, ini remembrance, bagus banget. Kalau musuhnya itu dianggap berstatus frozen, ya, guys, ya. Nah, si musuhnya itu tidak dapat beraksi selama sejumlah giliran tertentu. Saat status ini dihapus, akan mengakibatkan ice damage tambahan sebentar 30% dari max HP target musuh. Buff dari pet-nya gue bakal ambil. Ini buff bintang 3 wajib diambil. Kalau kalian pakai remembrance, wajib diambil semua asli. Nah, ini ada benda langka yang bisa mengganti semua blessing, tapi gue gak akan ambil yang ini. Terus, ada benda langka yang segera memperoleh 1-3 blessing dan pet saat ini setelah mendapatkan benda langka ini. Nah, gue kayaknya bakal ambil yang ini aja, nih. Gue bakal ambil yang ini semua hoki. Klik, memberan, dapet efek giga threat. Mantap, guys. Terus, dapet bintang 1. Nah, kita bakal dapet kartu, soalnya kita udah punya 9, guys. 9, kita bakal. Nah, gue bakal ambil yang mana dulu, nih? Gue bakal ambil yang ini, guys. Buat ngebakuin musuh. Nah, gue bakal ambil yang ini, guys. Nah, kalau yang ini itu, saat terkena debuff, durasi debuff akan meningkat 2 kali lipat. Nah, itu bakal makin lama, guys. Gue bakal ambil yang ini. Nah, gue tinggal butuh 2 lagi, guys. Buat ngeaktipin, berarti butuh 6 lagi. Nah, disini kalian kalau mau lagi nyelesain quest, kalian pilih-pilih aja, nih. Kalian butuh yang mana. Nah, gue bakal disini, bakal yang destruct aja, lah. Nah, disini kan sudah habis, guys. Perangkat interrelasi. Nah, kita bakal masuk ke permukaan yang ke-2, guys. Disini kita harus mikir strategi, guys. Soalnya hitungan mundur ini, udah mulai berkurang di permukaan 2 ini. Nah, terus musuhnya juga makin sakit. Nah, kita udah punya modal tadi, buff, break efficient. Kita udah ngaktipin banyak resonen. Nah, kita bakal masuk ke permukaan kedua. Nah, di permukaan kedua ini, kalian jangan lupa, nah, disini ada pengunduhan karakter. Ambil lagi karakter, guys. Kalian kurang demeng, nih. Kayaknya gue bakal ambil si pro-nya, guys. Buat ngebub. Soalnya disini si Pela kurang buat ngebub. Buat lawan musuh. Nah, disini kalian tanya dulu, nih. Ke si Hertha. Nah, kalian kan udah ngumpulin Cosmic Prime, nih. Nah, disini gue yang paling worth it udah pasti. Memperkuat 2 blessing secara acak. Nah, misalkan, gue akan pengen nge-upgrade blessing-nya. Bigness break efficiency biar jadi 45%. Gue bakal upgrade, guys. Yang ini ada bintang 2 juga. Nah, semoga bisa ke-upgrade, guys. Atau yang blessing bintang 3 tadi. Upgrade. Soalnya disini memperkuat 2 blessing secara acak. Nah, semoga aja dapet yang bintang 3, guys. Atau kalian bisa cari benda langka, tapi takutnya gue dapet benda langka negatif. Gue gak mau beli. Nah, gue yang ini aja, guys. Cepet blessing secara acak yang bagus. Boom. Membrance, oke. Wah, rim. Gapapalah. Yang weakness break efficiency. Gak dapet, guys. Penyembuhan. Nah, kalau karakter kalian mati, bisa. Kita kesini. Guys, ini penting. Kalian itu harus tanya-tanya, guys. NPC, si Hertha. Gue juga ditanya. Terus tadi karakter. Nah, kalian itu harus nambahin efek key threat lagi, guys. Gue kurang efek key threat. Nah, kalau kalian misalkan mau fokus. Demek si Daniel. Kalian masuk banyak. Masuk zona pertempukan suam. Soalnya gitu, kalian bakal dapet blessing. Cian. Nah, tapi kalau kalian pengen fokus di path-nya makin OP. Nah, kalian masuk. Nah, ini aja nih. Nah, gue kayaknya bakal ngambil ke atas. Nah, disini gue punya 8. Hitungan mundur. Gue disini bakal hitung. Gue mau ngambil yang minus 5, guys. Gue jadi hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, disini gue berhenti di 7. Nah, kalau kalian pengen berhenti di 0. Kalian berarti bisa nyasar dulu ke sini 1 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, pas di bossnya itu 0. Kalau bisa, pas di boss itu 0, guys. Jangan sampai minus. Soalnya kalau di boss kedua kalian sampai minus. Wah, boss kedua itu bakal sakit banget, guys. Jadi, kalian jangan terlalu gegabah, guys. Nah, kalau kalian mau beli ke zona transaksi. Nah, kalian bisa lewat sini dulu nih. Ke zona transaksi dulu. Nah, misalkan kalian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalian juga bisa gitu. Jalurnya, guys. Jadi, kalian pilih. Mau jalur ke yang mana. Tapi, gue rencana mau ke jalur ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gue bakal skip ya, guys. Soalnya berkiridanya bakal terlalu panjang. Nanti, gue bakal ketemu di zona yang ini, guys. Di zona si boss, guys. Nah, di sini zona penting, guys. Gue masuk di sini zona transaksi, guys. Nah, zona transaksi ini kalian jangan sembarangan membeli buff, guys. Nah, kalian cek dulu nih buff yang kurang apa nih. Misalkan kalian kurang buff yang apa-apa yang bisa ngebenuh mutuh sama energy. Kalian akan terlihat dulu ke si, guys. Jangan langsung beli-beli aja, guys. Cek dulu nih santai-santai. Nih, lihat buff-nya nih. Ada yang bagus nggak? Kita lihat buff paling kecil dulu. Gue di sini yang belum ada buff destruction. Destruction gue belum ada. Nah, ini wajib, guys. Setelah status dissociation target musuh dihapus, memiliki 50% peluang dasar memasuki status progen selama satu tujuan. Wajib diambil yang ada dissociation ini, guys. Gua bakal beli yang ini. Beli. Nah, gue bakal resonen. Gue bakal ambil yang ini dulu. Green energy path resource. Nah, di sini ada buff remembrance. Nah, guys. Setelah karakter melancarkan serangan pada target musuh, dengan status progen memiliki 100% uang dasar untuk memasuki status besok. Nah, ini penting. Asli, sakit banget. Jadi, status ini gue ambil, guys. Tuh. Ada lagi yang lain nggak? Ada yang lain nggak? Kalau han ada yang bagus, ambil. Nah, ini ada remembrance. Aku ambil juga. Biar cepat-cepat. Kalau itu aja, guys. Nah, ke si hertha. Ada yang bagus, ya. Kalau ada masih uang. Nah, ini ada yang bagus, guys. Benda langka ini wajib diambil, guys, ya. Pertempuran. Setelah memenang pertempuran, jumlah kosmik primen yang diperoleh meningkat 175%. Ini wajah. Ambil hoki parah, guys. Gue beli yang ini, guys. 105. Nah, ini juga. Ini hoki. Bagus, guys. Setiap kali memaksih zona, kamu akan memperoleh 50 kosmik primen. Jika jumlah kosmik primen kamu saat ini lebih dari 500, maka benda langka ini akan hancur dan akan kehilangan. Oleh yang ini. Ah, nanti. Siapa tau gue butuh ngocok blessing itu 75% udah hoki banget. Nah, gue bakal lanjut, guys. Sampai bertemu kita di zona boss, guys. Di sini, guys, ya. Nah, sebelum ke si boss, ya, guys, ya. Gue bakal nerangin bab dari si Remembran ini, guys. Nah, contoh, ya, guys, ya. Nah, di sini tuh ada musuh yang terkena status dissociation. Target yang dianggap berstatus progen tidak dapat beraksi dalam beberapa giliran. Saat status tersebut terhapus, target akan menerima ice damage tambahan sebesar 30% max HP target musuh. Nah, kalau si pet ini, guys, si pet gue yang gue ini. Nah, si pet ini, guys. Nah, si pet ini itu bisa ngedamage juga, guys. Nah, ngedamage nih contohnya. Nah, ini berada dalam status dissociation. Nah, status dissociation itu... Eh, gak bisa lihat di sini. Nah, kiwa hajar dulu, guys, ya. Nah, si pet, misalkan ngehajar. Tuh, DM-nya gede, ya, guys, ya. Hampir 200 ribu sekali meledak. Nah, itu tuh kalau misalkan meledak, guys, ya. Nah, ntar gue kasih tau, nih. Nah, ini ada bab bagus, guys. Hoki banget. Nah, ini Han wajib diambil, guys. Setelah karakter malahkan target musuh, memulihkan 60% ini, guys. Ambil, gue ambil, guys, ya. Nah, satu lagi. Gue butuh buff ke destruct yang itu, guys. Yang immortal. Nah, itu gue butuh parah, guys. Nah, gue hampir mau ke zona ini, guys. Nah, gue di zona permainan lagi. Nah, di sini gue di dua. Coba, guys. Nah, hajar ke sini, eh. Berarti di sini, gue nginjak ini dua. Ini satu, berarti. Satu. Satu. Ah, meninggal, guys. Satu, nol. Jadi, di boss pasti nol, guys. Jangan ga bos. Bossnya ga terlalu sakit. Nah, di sini, guys. Gue bakal kasih tau ke kalian. Nah. Petre Sonen. Konsumsi 100 energi untuk menencahkan skill dan berresonansi dengan Petremember. Mengakibatkan Ice Damage pada seluruh tim musuh dan memiliki 120% peluang dasar untuk mengakibatkan seluruh tim musuh memiliki status progen selama satu pikiran. Nah, jadi di awal pertempuran itu si Pet-nya itu bisa ngasih status progen selama satu pikiran, guys. Nah, kalau misalkan meledak. Nah, diledaki na-demainnya itu bakal, kalau statusnya per-dassociation, guys. Nah, di sini ada status de-association itu bakal meledak pokoknya tadi, guys. Ngambil 30% HP-nya dari max HP. Nah, di sini. Kita kasih. Remembrance, guys. Nah, ini. 30% max HP. Nah, kalian harus punya buff yang ini, guys. Biar dapet damage-nya mantap, guys. Nah, di sini juga ada tambahan lagi, nih. Setelah karakter menyayang target musuhnya, masukin status de-association. Status akan dihapus. Dan saat menghapus status de-association, mengakibatkan damage sebesar 200%. Wow. Mantap. Pokoknya buff-buff membran yang nambah de-association, de-association damage, guys. Meningkatkan damage yang dimana oleh manusia memasuki status de-association. Pokoknya cari buff-buff yang de-association ini pasti mantap-mantap, guys. Nah, ini kalau misalkan statusnya de-association itu memasuki status progen. Nah, ini tuh bintang 2-jung juga wajib diambil, guys. Untuk per-damage-an si pet-nya branch tadi. Nah, kita bakal ketemu di zona boss. Nah, gue udah masuk ke zona boss, ya, guys, ya. Nah, di zona boss ini gue pas di nol, guys. Jadi, bossnya itu gak terlalu sakit. Nah, untuk lawannya sendiri, paling enak kalian lawan si Kapka. Kalau di-prease. Si Kapka bisa di-prease? Bisa, guys. Jangan lawan si Gepard, guys. Si Gepard berat banget kalau dia ulti. Uh, anji, sakit banget, coas. Kalian mending lawan si Kapka aja, guys. Nah, kalau misalkan kalian ada si Kokolia dan si Rusa. Nah, kalian jangan pilih si Kokolia. Kalau kalian main Ice, jangan pilih Kokolia berat, guys. Kecuali kalian punya Silver Wolf. Nah, kalian pilih yang si Rusa aja. Si Rusa itu weakness Ice. Nah, gue disini pilih si Kapka aja, guys, ya. Disini ada efeknya. Saat presentasi HP ke rekan tim berkurang hingga kurang 20%, efek debuff yang dimeniki rekan tim tersebut akan dihapus dan dia tidak akan bisa terkena debuff lagi. Nah, ini mantap, guys. Gue bakal ngambil si Kapka aja, guys. Nah, gue bakal lawan si Kapka, guys. Nah, untuk timnya sendiri, disini gue ganti nih. Gue ganti ini. Gue tuh akan pakai si Bronya. Gue bakal pakai, guys. Agar dia bisa ngebekui. Kita lihat performa dari... Nah, guys. Nah, disini gue keluarin semua tekniknya. Boom. Nah, guys. Musuh lihat, guys. Beku, guys. Nah, lihat si Kapka, guys. Kita lihat si Kapka. Kapka berstatus... Prozen, ya. Kita bisa beraksi. Terus speednya berkurang. Minus 30%. Ultimate Experience Maverick. Nah, itu buff dari... Yang ini, guys. Ah, nggak ada di sini. Pokoknya ada buff. Pokoknya, guys. Ada. Kalian baca-baca aja. Itu pokoknya buff dari situ. Nah, disini gue bakal ledakin, guys. Ledakin. Nah, disini gue bakal skill dulu, guys. Biar minusnya depend. Dependnya minus. Nah, disini gue bakal langsung. Langsung sama si ini juga. Pocah. Langsung sama si ini, guys. Langsung. Pocah terakhir, langsung. Langsung. Si Danang tinggal ajar aja nih. Ajar tuh. Taman guys, ya. Rondo pertama lancar jaya. Nah, disini kalian ngumpulin energi sambil... Kita ambil. Tuh, guys. Sambil kasih shield. Si Mark 7. Tentanya dulu. Komal attack. Oke, guys. Nah. Disini udah mulai barbar sikapkan, guys. Nah, gue bakal build net-nya dulu si... Pocah. Pocah. Langsung gue si... Nah, nunggu gue ke brick dulu, guys. Brick. Nah, disini Mark 7 gue kasih ke Daniel. Nah, ini. Nah, ini udah brick. Langsung. Kasih. Nah, musuh beku. Teg. Nah, ini udah masuk ini. Sek. Meledakin, guys. Cibret. Tuh, liat demenya sejuta, kan, ya. Langsung ajar, beset. Redkun Paman. Nah, disini kita hilangin di buff-nya. Aman. Boom. Nah, disini gue ngasih si... Siapa, ya? Gue ngasih si... Kela aja, dah. Dia hajar sama si Daniel, guys. Tuk. Tuk, guys. Nah, kalau pengen lebih sakit lagi, guys. Nanti kita upgrade, guys. Zona transaksi di terakhir. Upgrade, pokoknya. Wah, bahaya, 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 bos. Saya, bahaya, jangan panik, jangan panik. Nah, area, area, area. Nah, kalau sama Tantasia, guys. Agak was-was, guys. Dan ini lah, ajar. Kita masuk ke pola ketika, nih. Pemak siapa? Tuh. Tuh. Tuh, nih. Pasti baku, guys. Epek hitret. Gede, guys. Selawai, selawai. Wah. Apapun, please. Bahaya, please. Nah, disini kalian mendingan jangan ulti, guys. Sabar dulu, tahan sikapannya, guys, ya. Kalau posisi kayak gini, tahan dulu kapannya. Nah, remember ini nanti kalau sikapannya, guys. Kalau sikapannya ini. Sikapannya masuk ronde berikutnya. Nah, baru kalian gunain, guys. Tiba-tiba disini. Nah. Kita langsung keluarin Mast7, guys. Terlalu panik, ya. Keluarin Mast7. Langsung kurangin D-Cup-nya, guys. Nah, langsung. Gak agak beku, ya, guys. Apes, berarti, nih. Langsung ajar aja. Langsung Daniel, guys. Nah, itu apesnya pake Bapin itu gitu, guys. Kalau misalkan gak agak beku. Apes gila kayak gitu. Jadi, kalian kalau misalkan udah panik. Ya, bukan ALT F4. Nah, itu solusi terakhir, guys. Gak ada lagi, guys. Soalnya ALT F4 itu fitur buat AFK. Jadi, kalian gak usah ulang lagi. Kalian jangan terlalu panik. Santai. Nah, hajar. Daniel Bos. Nah, gue atap. Nah, ini bismillah. Semoga Mast7 beku, guys. Kalau beku aman, sih. Kalau beku terus, ya, udah, guys. Asli. Gak akan lama. Wah, gak beku apes banget, guys. Asli. Gak masuk status de-association. Nah, tapi nge-break, guys. Aman, ya. Set. Aman. Oke. Wah, tuh. Musuhnya beku, guys. 700 ribu. Bayangin sama kalian. Pokoknya kalau musuhnya beku, udah, guys. Easy, easy, cuy. Nah, kita set HD Arbus. Tuh, langsung. A300, cuy. Gakak kotak lagi, nih, guys. Di sini, gue akan ada bab bintang 5, guys. Nah, gue ini belum dapet sepakanya bab dari. Bab dari. Nah, gue bakal ambil yang ini aja, guys. Destruction. Saat karakter terkeserangan atau kehilangan HP. Karakter akan menggulai fighting spirit. Nah, gue bakal ambil ini aja buat pertahanan, guys. Terus ada blessing, nih. Nah, gue di sini ada 500, nih. Dan tabungan. Saat memilih blessing setelah memenang pertempuran, kamu dapat memilih satu blessing tambahan. Namun, pilihan blessing juga dapat berkurang satu. Setelah efek terpicu dua kali, benda alangkah ini akan hancur. Kurang, guys. Ini aja, lah. Saat memilih, lumayan lainnya. Ada itu. Oke. Kita bunuhkan. Nah, di sini udah beres, ya, guys. Kita bakal masuk ke puzzle yang ketiga, guys. Passe strategi ini. Jangan sampai kalian salah langkah di sini, guys. Soalnya kalian bisa plus enam. Kalau misalkan kalian salah langkah. Nah, kalian ini wajib masuk yang terakhir sebelum ke boss, guys. Tadi masuk zona. Zona upgrade. Buat upgrade karakter zona transaksi. Nah, di sini kalian bisa dapet di membran, nih. Terus bisa memproles satu sampai dua blessing acak setelah mendapatkan benda alangkah ini. Ini ada yang menarik, ya. Kita coba siapa-tahu ada bug limo. Aksin gue belum langkah. Pertempuran memperoleh shield. Abundance. Relation. Aksin. Aduh, tak ada deh. Spirit, nih. Karakter nanti serangan pada saat berada di bawah FFG Spirit mengkonsumsi HP sebesar. Sebesar itu, saya akan menambahkan tambahan. Oke, kita harus upgrade. Jadi, harus matemat, guys. Gue remembrance-nya. Gue dapet semua remembrance, ya, guys. Ya, kartunya. Gue udah komplit. Kita cari. Gue satu buff lagi, guys. Aduh. Ntar, gue tabung dulu aja, guys. Ya, langsung lanjut aja. Nah, disini gue gak bakalan skip soalnya ini penting banget, guys. Nah, disini gue cuma ada 175%. Gue ini masih kurang sebenarnya. Untuk masalah FFG Trap-nya, gue harusnya tadi nge-cheat, guys. Nah, disini kan 0, guys. Nah, disini gue bakal masuk satu. Langkahnya satu. Dua. Dua. Empat. Nah, gue bisa kesini. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Natik kalian masuk ke enam. Satu. Tiga. Empat. Lima. Nampas guys. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Ning kemana, guys. Kita bakal ke zona ini aja, guys ya. Aku tipu-tipu kesini. Gue ke zona ini aja dulu. Satu. Dua. Langguhan udah mulai, guys. disini lawan si ini wah disini kita weaknessnya ada imaginary aman berarti patroco kita lihat dulu soalnya kalian gak terlalu musingin ini guys ya musingin apa namanya weakness soalnya si yang yang ngedamag itu petenya guys apa ya guys kita bakal hajar langsung kurangin defense nah lebih dalam asosiasi negesnya langsung hajar aja guys langsung for Daniel Daniel ada weakness juga guys itu efek dari benda langka guys soalnya dapet tiga giliran dapet weakness imaginary weakness lagi tak udah utuh ini bos utuh udah guys ya easy-beasy guys nah disini dapet remembrance lagi tapi gua butuh destruction guys ini ada berapa biji nih deh mortal gua belum dapet guys ngocok aja gitu ya ya target ngocok ke puluh bolehlah di membran aja in destruction yang yang hati lebih mortal anjir dapet bahaya guys Nah gua bakal nge-cheat guys gua bakal nyalin semua zona yang memiliki efek relaksian ke zona yang berdekatan dengan posisi penana gua bakal nyalin gua bakal nge-cheat soalnya gua butuh air efek resenya ini butuh efeknya tapi di zona transaksi lagi guys adek guna ini gua enggak enggak ada efek resenya kepala gue beratus gua butuh papinya guys gua masuk zona ini lagi Hai apa nih uam banyak gua buat babsi babsi Daniel biar ada demiknya soalnya gua belum ada support support itu tuh main the support support itu udah utama yang defense guys adalah warin cepet Hai jar kecet ajar koman ke bum wah wah cepet banget up guys red 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 sama Mars normal tech cepet enak banget ya remembrance guys asli propagation guys nah dapet yang ini guys dapet guys coba yang bintang 5 tuh bintang 3 setelah karakloman basic attack gua giliran nah gua gak dapet bab dari sini guys nah berarti udah guys disini gua gak bisa kemana-mana lagi berarti ini 2 1 level gangguan 2 masih bisa sih sebenernya guys disini 3 4 5 6 bisa gua ke sini aja lagi 3 4 5 pas terakhir berarti gua udah mulai zona-zona panik guys asli guys biasa kurangin defense guys langsung hajar set set tak beres kirain bakal beres musuhnya emang bahagianya emang digandakan guys cuman musuhnya juga menambah tebel ini kan zona nya beda ini suam yang ada tadi gambar pedang 6 itu tuh si itunya langsung bintang 2 guys aduh anakan lagi cok kalau bunuh karakter energi nambah lagi guys mantap bet pedak lah uh critical mantap boss 700 ribu cuy aman cuy jadi masih easy-weezy guys ya nah dapet yang udah bintang 3 guys langsung upgrade level 2 lagi propagation ini guys nah gua masuk ke 4 guys ntar transaksi terakhir pas bossnya di 5 udah lebih nah gua disini gak dapet bab immortal gak tau guys gua bakal survive apa enggak soalnya gua bakal gacha ini guys nah disini kita bakal kesini babang babang disini perspasion gmx gini Kakak remaja selanjutan noliki aduh ada yang bagus guys gmx meningkat yang lain HP karakter gmx 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 gm worth it guys Jonah udah ke masuk langsung pos harusnya ada Jonah buat upgrade gak tau nih gak ada Jonah buat upgrade malah ini Jonah trans pokoknya tadi disalin Jonah nya kayaknya guys jadi gue langsung rupa aja ada 400 setelah kalau bisa lanjurkan ini aja berubah jadi soalnya gue tadi harusnya disini ada Jonah upgrade buat jadi gue kayaknya ke copy apalah kita bakal relakan aja kita ke boss nah nanti disini kalau kalian yang biasa guys kalian itu masuk Jonah upgrade buat ini apa nanya buat blessing nah nanti si blessing blessing ini kalian tuh bisa upgrade guys coba tadi gak ada ya guys ya Jonah nya ke copy thunder mungkin gue tadi jadi gue harus jadi gak upgrade jadi gak upgrade blessing soalnya ini bahaya guys ini ini tapi yang jadi masalah yang penting kalian bisa menetris musuh ini damagenya berasal dari cat nya guys bakal coba ya guys ya percobaan pertama ini gue cuman gak akan ngeluarin teknik gue cuman si ini doang loca doang ke si siapa jepret oke musuhnya beko guys gue langsung-langsung kurangin defense gue langsung keluarin langsung keluarin marshaven guys dari awal terakhir gue keluarin pet langsung klik push go amat guys masuk pertama aman jadi kalian harus surpep disini guys pep disini hati-hati hati-hati guys hati-hati teman hati nah kita bakal mulai serius gue disini ke silsul marshaven 7 penormal attack loca nah nah bahaya si Daniel guys dalam badan bahaya nah kita bakal langsung guys kalau misalkan ini nah sebelum ke zona ketiga guys kalian itu wajib in wajib nah ini bahaya guys musuh Chris Chris aja Daniel search nah si Daniel udah ulti guys set set di giliran siapa nih harus nah langsung marshaven ulti nah ngebetik aman guys dia gak ulti tetap semoga beku bak yang bahaya guys kalau kebuku kayak gini berhub terakhir aja dulu terakhir kurang kurang guys peku hapes 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 baik bayang geset marshaven semoga beku berharap beku kan siap guys set nah aman guys beku 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 aman aman car set ke Daniel oke gue kemas lagi wah langsung bikin lain semoga guys meletak guys aman guys beku lagi langsung guys uji reset di sini gue bakal normal terbiasa dia mumpul ikan skit guys banyak dikit lagi belum kelawan kalian harus udah ready udah ready masalahan kutu net guys nah ini kita masuk ke zona boss terakhir nah tungguin dulu semuanya ngeluarin guys nah langsung ultima seven berdoa beku guys kalau beku aman bet asik set beku alhamdulillah guys set langsung kurangin defense pelak set langsung ulti Daniel nah ultinya kesini dulu guys set tuh langsung guys aman guys ya langsung ulti pet harus ini guys set dulu sudah si set 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 atuh guys sedikit lagi nih udah aman guys ya fase bertahan hidup fase bertahan hidup slow slow guys ya masih aman slow guys set nah kita arah si pela si pela ini wajib ulti guys biar si ini set set yes luck wah bahaya guys masa masa genting masa genting guys mohon bersabar ini ujian nah Daniel guys set Daniel berarti tidak dapat set set langsung mati aman aman langsung tela ulti jangan banyak lama langsung lancar gaya yes langsung pas saya perlu luti jangan banyak lama set set uh langsung habis coy mantap ya remembrance op parah nah gitu guys untuk gameplay nya ya Friskom sangat menggege kalian itu gak perlu damage dari karakternya guys tapi yang penting damage yang beku terus aman nah kebabnya sendiri kalian bisa lihat lah disini nih babnya propagation ini cuman dapet 1 gue tadi gak sempet upgrade malah nah ini ini gak ada guys nah ini ekstrak nya 1 buat bertahan hidup nah ini buat han nah ini gue dapet yang ini lumayan 60% gak upgrade juga guys quickness big efficiency mendapat 1 upgrade juga nah ini kalau upgrade wah gacor guys asli nah terus ini bab dari embrance nya aktif semua gue terus bab pendukung pendukung dissociation dissociation itu wajib punya guys bintang 2 kalau bisa upgrade wah itu bakal op parah asli terus jangan lupa tadi nginjek nya guys jangan lupa ya nah untuk build nya tadi udah sebuild di awal jadi gitu aja guys untuk videonya semoga bisa membantu kalau kalian masih pusing masalah babnya kalian ulang ulang aja video ini soalnya gue bakal kasih semua babnya disini kita skip aja atau screenshot videonya nih topnya nih kalian bisa lihat top yang itu nah gitu aja guys ya untuk masalah videonya videonya kalau bisa membantu nanti gue bakal coba pet yang lainnya ya guys ya pake dps dps yang lain oke guys sampai bertemu di video selanjutnya see you next time I wish you